Bandingkan fotonya dengan sosok diduga selingkuhan suami, Medina Zain disindir kayak cabe-cabean. Medina Zain terus menyoroti perempuan yang diduga selingkuhan sang suami, Lukman Ashari. Setelah membeberkan informasi pribadi hingga kediamannya, Medina kini memposting foto wanita yang disebutnya, Yayang, itu saat masih remaja. Pada tanggal 24 April tahun 2022, Medina Zain membagikan postingan via Instagram story, memperlihatkan potret seorang wanita berkerudung putih. Dari keterangan yang ditulisnya, wanita dalam foto adalah, Yayang, saat masih remaja. Tak sekadar memposting foto remaja dari wanita diduga selingkuhan sang suami, dia juga membandingkan paras mereka. Netizen yang nantangin aku post foto zaman dulu mana suaranya. Tulis pengusaha sekaligus influencer itu. Jika dilihat-lihat, penampilan Medina Zain dan Yayang, saat masih remaja memang sangat berbeda. Yayang, terlihat biasa dengan kerudung, sedangkan Medina Zain lebih bergaya dengan potongan rambut yang hits pada masanya. Tak cukup sampai di situ, Medina Zain membagikan komentar seorang netizen tentang penampilan. Yayang, dalam foto. Cantik Yayang, manis banget gak kayak cabai-cabean, tulis akun et saskiakia. Sementara, Yayang, dipuji cantik, penampilan Medina Zain saat remaja justru disindir seperti cabai-cabean oleh netizen tersebut. Namun alih-alih marah, ibu dua anak itu menanggapinya dengan santai. Aku ma'apa atuh emang cabai-cabean. Tapi gak pernah jual, jawab sendiri tulisnya seraya menertawakan sindiran netizen. Aksi Medina Zain mengungkapkan seluk-beluk tentang wanita diduga selingkuhan Lukman Azhari ini sebenarnya menuai pro-kontra. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit juga yang menyebut Medina Zain kelewatan. Sementara itu, Medina Zain mengatakan bahwa dirinya sudah sering memberi kesempatan dan memaafkan Lukman Azhari. Namun hal tersebut dirasa sia-sia.